Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai halo sobat pesona ketemu lagi bareng saya disini di channel youtube pesona universal dan kali ini saya kedatangan satu buah stb dvb t2 ya dengan merk tanaka dengan kerusakan kita tancapkan staker dan kita tekan tombol powernya ya dan tidak ada sama sekali indikator yang nyala ya jadi bisa dikatakan stb tanaka ini makin total kira-kira apa ya kerusakan dari komponen yang ada di stb ini simak video saya sambil nonton saya dan disini sudah saya buka ya disini ada dua blok pcb ya yang ini power supply dan ini impact ya atau mainboard jadi kita akan cek dulu tegangan lima volt nya ya ada tidak di bagian power supply ini jika tidak berarti kita akan cek power supply nya terlebih dahulu ya kita tancapkan staker lagi dan kita nyalakan ya dan kita akan ukur taruh saja di 10 volt DC ya kita akan cek tegangannya ada apa tidak dan ternyata nol volt ya jadi power supply ini quick rusak ya jadi kita akan perbaiki yang rusak di bagian power supply nya tapi sebelum kita ganti atau kita benari power supply nya saya akan tes impact ini dengan power supply line terlebih dahulu ya takutnya nanti kita sudah perbaiki power supply nya ternyata impact nya juga rusak atau mainboard juga rusak ya jadi percuma saja kita akan tes dulu saya akan menggunakan power supply line terlebih dahulu kita jumper menggunakan kabel kita butuh 5 volt saja ya kita sambungkan disini saja ini yang ground dan satu lagi yang 5 volt plus ya dan saya menggunakan power supply bekas stb yang lain ya tetapi masih bagus kita akan coba sambungkan ke sini positif ke positif ya dan negatif ke negatif kita solder terlebih dahulu dan kita nyalakan ya kita menggunakan power supply lain dan kita lihat dan ternyata ada tanda-tanda kehidupan ya sudah on dan sudah tampil ke angka 1 ya jadi fix yang rusak adalah regulatornya ya impact nya masih bagus jadi kita akan perbaiki power supply nya ya kita lepas lagi untuk power supply yang lain ini ya karena ini hanya untuk coba saja yang kita pasang kembali dan power supply ini komponnya hanya sangat sedikit sekali ya hanya dioda penyiarah resistor, kapositor dan diatasnya ada IC ya cukup simpel kayaknya untuk memperbaiki ini kita akan coba ukur dulu ya kita akan cari tahu gimana hilangan tegangannya ya dan kita akan ukur elko yang besar yang terlebih dahulu ya elko 400 volt dibalik saja seperti ini PCB nya dan kita tancapkan stacker nya kita akan ukur elko yang gede ya ada ya 300 volt nya dan kita akan cek yang masuk ke bagian switching disini ada juga dan kita akan cek outputnya 5 volt disini kita cek 5 volt AC nya disini sebelum dioda ya ternyata tidak ada ya jadi arus nya tidak nyebrang atau voltage nya tidak nyebrang ke bagian switching ya hanya di bagian primer saja disini area sini dan area sekunder nya tidak ada arus lagi ya jadi kita akan cari tahu mengapa hanya di bagian primer saja sekunder tidak ada api lagi ya dan disini hanya pembangkit asematiknya hanya IC ini ya jadi kita akan coba ganti IC ini dengan seri 6832 ya kita akan coba buka terlebih dahulu IC nya dan disini saya tidak punya 832 ya tapi saya punya SD 834 mudah-mudahan bisa ya 832 menjadi 834 kita akan buka terlebih dahulu IC lamanya ya dan sudah kebuka ya untuk IC yang lamanya yang 6832 ya dan saya akan ganti dengan 6834 lihat-lihatan enggak ya setelah saja kita pasang dan kita solder dan setelah penggantian IC SD 6832 ke SD 6834 saatnya kita akan uji coba ya power supply nya kita tancapkan stacker dan kita akan ukur ya disini di tegangan 10V DC akan ukur disini ya ground nya dan jarum sudah bergerak ya 5V kurang sedikit ya dan berdenyut saya tidak tahu mengapa berdenyut ya cuman coba akan saya pasang saja ke STB nya apakah menyala STB nya dan setelah saya pasang power supply kita nyalakan lagi ya dan sudah on ya tinggal kita menunggu angka jadi sudah ya sudah selesai jadi yang ngerusak jadi yang ngerusak adalah IC apa ya asimetik pembangkit asimetik ya dan saya rasa video hari ini cukup sekian tentang bagaimana perbaiki STB T2 Tanaka dengan kerusakan mati total ya kita akan praktikan terlebih dahulu dan yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like terus komen share ke teman-teman sobat sana semuanya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tunjukkan tombol loncengnya sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati